Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 motokolia farmakologi lanjutan yang diampu oleh ibu dosen apotekar Dr. Maliginan Saleh M. Van. Oke kita masuk ke materi yaitu reseptor kanal ion. Reseptor kanal ion atau ligin-garit ion channel reseptor disebut juga sebagai reseptor ionotropik. Kenapa ia disebut reseptor ionotropik? Karena dia merupakan saluran ion, saluran protein yang memfasilitasi pengangkutan ion. Nah si saluran protein ini nantinya akan terbuka ketika ion berikatan dengan reseptor, tidak membutuhkan korus atau kanal. Reseptor kanal ion ini memiliki tiga kondisi fungsional, yang pertama istirahat, terbuka, dan terdesensitasi. Ada tiga sifat reseptor kanal ion. Yang pertama, teraktivasi sebagai respon terhadap igan spesifik atau mirror transmitter. Sifat yang kedua, memungkinkan ion melalui membran yang semuanya impermeable. Sifat yang ketiga, seharusnya terhadap ion-ion tertentu. Di sifat yang pertama kan, dia teraktivasi sebagai respon terhadap igan spesifik mirror transmitter. Mirror transmitter itu apa? Mirror transmitter itu senyawa kimia yang ada di tubuh kita. Dia di tubuh kita bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel taraf neuron ke sel target. Nah, sel sel target ini tuh ada di otot, berbagai kelanjar, berbagai organ lain yang ada di dalam tubuh kita. Nah, gambar di samping ini menjelaskan mengenai mekanisme mirror transmitternya. Jadi, braul dari molekul mirror transmitter yang disintesis dari precursor dengan katalis enzim, kemudian disimpan di dalam vesikel. Nah, untuk mirror transmitter yang bocor dari vesikel, didegradasi oleh enzim. Kemudian, potensial aksi menyebabkan vesikel bergabung dengan membran presinapsil dan melepaskan neurotransmitter ke sinapsil. Neurotransmitter yang dilepaskan akan berikatan dengan autoreseptor dan menghambat lepasan neurotransmitter berikutnya. Molekul neurotransmitter yang dilepaskan berikatan pada reseptor postsinapsil. Kemudian, molekul neurotransmitter yang dilepaskan dideaktifasi baik oleh uptake maupun didegradasi enzimatik. Nah, untuk neurotransmitternya ada neurotransmitter extratitory yang bekerja mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Kemudian, untuk neurotransmitter extratitory, yaitu yang menghambat aksi si neuronnya itu. Nah, kemudian di sini ada struktur dari neurotransmitter, ada acetylcholine, kemudian ada GABA, ada glutamate. Jadi, kita lanjut. Neurotransmitter ini. Jadi, kita ambil contohnya itu ada 4, ada acetylcholine, ada gamma, amino butyric acid, atau GABA, dan ada serotonin, ada glutamate. Sebelum kita masuk ke acetylcholine, kita bahas dulu mengenai acetylcholine tersendiri. Apa sih itu acetylcholine? Nah, untuk definisi tersendiri dari acetylcholine itu, yaitu neurotransmitter spesifik dalam sistem sarah somatik dan sinaptik, ganglionik, sistem sarah otonom. Nah, di dalam acetylcholine nikotinik, acetylcholine nikotinik merupakan tipe pertama dari reseptor acetylcholine. Reseptor acetylcholine ini memiliki 2 tipe. Yang pertama, reseptor acetylcholine nikotinik, dan yang kedua adalah reseptor acetylcholine muskarinik. Keduanya banyak dijumpai pada sistem sarah otonom di perifer maupun di pusat. Nah, reseptor acetylcholine nikotinik ini terkait dengan kanal ion. Tetapi kalau misalkan reseptor muskarinik, itu reseptor yang tergandeng dengan protein G. Nah, jadi pada pembahasan kanal ion ini, maka acetylcholine-nya adalah tipe acetylcholine nikotinik. Nah, untuk reseptor acetylcholine nikotinik berlokasi di neuromuskular junction. Ganglia, otonom, medula adrenal, dan susunan sarah pusat meskipun banyak dijumpai di sese raf, informasi mengenai reseptor ini paling banyak diperoleh dari reseptor yang ada di neuromuskular junction. Neuromuskular junction adalah sinaps yang terbentuk antara sarah motorik dan serabut otor. Nah, kemudian jalur biosintesis ACH atau acetylcholine. Acetylcholine disintesis dalam sitoplasma dari prekusornya colin. Dan acetylchoenzim A dengan bantuan enzim colin acetyltransferase. Acetylcholine disintesis di mitokondria yang terdapat dalam jumlah banyak pada ujung-ujung sarah atau nerve ending. Setelah disintesis, ACH ditransfer dari sitoplasma ke vesikel-vesikel oleh antiporter yang memidahkan porter atau carrier B. Setelah dilepaskan dari ujung sinaptik, acetylcholine akan didegradasi oleh acetylcholine strease menjadi kolin dan asetat. Aktifasi reseptor acetylcholine nikotinik. Jadi, potensial aksi pada ujung prespinaktif, sarah motorik menyebabkan terjadinya pembukaan kanal ion CA2+, yang teraktivasi oleh voltase. Kemudian ion CA2+, masuk dan memicu pelepasan ACH pada ujung syaraf. Nah, ACH berikatan dengan reseptor nikotinik menyebabkan pembukaan kanal ion NA+. Kemudian, NA+, masuk menyebabkan terjadinya depolarisasi lokal yang memicu terbukanya kanal ion NA+, yang teraktivasi voltase. Selanjutnya, NA+, berikutnya masuk memicu potensial aksi lebih lanjut sampai mencapai T tubule dan membuka kanal CA2+, teraktivasi voltase. Pada membran retikulum serkoplasma atau RS, pelepasan CA2+, dari RS ke sitosol menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Nah, mekanisme kontraksi. Jadi, si ACH yang tadi dilepaskan di terminal akson, kemudian berikatan dengan reseptor pada membran pasma, kemudian potensial aksi menuruni tubulus T melewati RS, premabilitas RS berubah sehingga ion CA2+, dilepaskan ke sitosol. Nah, CA2+, yang telah dilepaskan ke sitosol, berikatan dengan traponin. Berikatan dengan traponin menyebabkan konformasi tropomiosin. Pelekatan miosin dengan filament aktin membentuk crossbridge. Pergerakan kepala miosin saat menggisir filament aktin membutuhkan hidrolisis ATP sehingga otot dapat berkontraksi. Nah, si CA2+, dalam sitosol kembali menuju RS dan menyebabkan relaksasi. Untuk penggolongan obat ini ada dua, ada depolarizing blocking agent dan non-depolarizing blocking agent. Golongan penyekat neuromuskular atau antikolinergic untuk menghambat reseptor asetilkolin nikotinik digunakan pada pembedahan di mana kontraksi otot harus dihindari. Nah, untuk depolarizing blocking agent merupakan agonis partial reseptor ACH nikotinik. Contohnya, suksametonium atau suksinilikolin itu ikatan migan dengan reseptor nikotinik yang menyebabkan perpanjangan lama depolarisasi sehingga justru akan menghambat penghantaran potensial aksi lebih lanjut. Hal ini akan menyebabkan terjadinya relaksasi otot. Nah, untuk penggolongan obat yang kedua, yang non-depolarizing blocking agent, dia itu antagonis, dia itu bekerjanya secara berkomotisi dengan ACH untuk berikatan dengan reseptor yang berada di sel otot sehingga menyebabkan aksi ACH menjadi terhambat dan terjadi relaksasi otot. Contohnya, robocularin, pancuronium, fecuronium, propuronium, atrakonium, dan mifacuronium. Nah, mekanisme obat depolarizing blocking agent terdapat dua fase. Ada fase pertama depolarisasi dan fase kedua desensitasi. Pada fase pertama, itu depolarisasi bekerja pada reseptor nikotinik. Namun, dengan efek yang lebih lama, golongan obat ini berikatan dengan reseptor nikotinik untuk membuka channel dan menyebabkan depolarisasi ujung saraf motorik yang kemudian diteruskan ke membran yang berdekatan dan menyebabkan kontraksi otot. Nah, pada fase dua ini, depolarisasi ujung saraf menurun dengan paparan yang terus-menerus terhadap penyekatan depolarisasi sehingga membran dalam keadaan repolarisasi dan tidak mudah mengalami depolarisasi kembali. Nah, depolarisasi kanal lempeng yang terus-menerus menyebabkan relaksasi otot karena terbukanya gerbang di kanal natrium sehingga tidak responsif terhadap stimulus selanjutnya. Setelah eksitasi awal dan membuka gerbang, kanal sodium menutup dan tidak bisa dibuka lagi sampai repolarisasi kanal lempeng. Nah, si kanal lempeng tidak dapat direpolarisasi selama pelemas otot depolarisasi mengikat reseptor asetokolin. disebut blok fase satu. Nah, selanjutnya, setelah beberapa waktu dapat menyebabkan perubahan ionik di reseptor asetokolin disebut blok fase dua. Secara klinis mirip dengan pelemas otot non-depolarisasi. Nah, untuk mekanisme obat non-depolarizing working agent itu si neuromuskular normal secara umum bergantung pada ikatan asetokolin pada reseptor nikotinik kolinergic di motor and plate. Kelumpu otot non-depolarisasi bekerja dengan mekanisme kompetisi dengan asetokolin pada sisi ikatannya. Sehingga memblok transmisi neuromuskular inhibitor kolinergic secara tidak langsung menambah jumlah asetokolin yang tersedia untuk berkompetisi dengan pelumpuh otot non-depolarisasi. Sehingga mengembalikan transmisi neuromuskulari normal. Depolarisasi blocking agent dan non-depolarisasi blocking agent. Untuk yang depolarisasi blocking agent itu contohnya suksinil, kolin, karena memiliki kemampuan untuk menempel pada subunit alfa di reseptor asetokolin yang dimiliki, efek membuka kanal ionnya itu lebih lama dibandingkan dengan asetokolin. Administrasi suksinil, kolin, menyebabkan depolarisasi inisial dan kontraksi otot tidak terkoordinasi yang disebut dengan fasikulasi. dosisnya itu ada dosis lazim 20-100 mg untuk bayi 1 tahun 2 mg per kg berat badan untuk anak 1-12 tahun dan 1-2 mg per kg berat badan dengan infus intravena sebagai cairan. untuk depolarisasi blocking agent ini digunakan biasanya pada saat pembedahan agar tidak terjadinya relaksasi otot pada saat pembedahan dilakukan. Untuk non-depolarisasi blocking agent, metabolisme terjadi di dalam darah tidak bergantung pada fungsi hati dan ginjal, tidak mempunyai efek akumulasi pada pemberian berulang. Ada dosisnya itu 0,5 mg per kg untuk intravena dan 30-60 menit untuk intubasi relaksasi intraoperatif 0,25 mg per kg inisial lalu 0,1 mg per kg setiap 10-20 menit. Efek sampennya histamine relase pada dosis di atas 0,5 mg. Kemudian kita lanjut ke GABA atau gamma-aminobutyric acid. GABA merupakan neurotransmitter inhibitor utama di sistem saraf yang akan menghalangi penghantaran impuls di serabut sarafnya. Nah, si GABA ini punya peran sebagai neurotransmitter inhibitor bahwa banyak penyakit saraf yang disebabkan oleh adanya degenerasi atau kerusakan saraf GABA. jadi saraf GABA erjik saraf GABA erjik itu neuron yang menghasilkan GABA contohnya epilepsi gangguan tidur dan lain-lainnya. Nah, untuk sintesis GABA disintesis pada ujung saraf pristinatif dan disimpan di dalam fesikal sebelum dilepas. Sekali dilepas GABA berdifusi menyebabkan celah sinaptik dan akan mengalami sedikitnya tiga peristiwa. yang pertama GABA dapat berinteraksi dengan reseptor menimbulkan aksi penghabatan fungsi CNS atau SSP sistem terpusat. Yang kedua GABA akan mengalami degradasi oleh enzim GABA transminase dan GABA akan diambil kembali atau re-uptake ke dalam ujung prisminaktif atau ke dalam sel ginjal dalam bentuk GABA dengan bantuan transporter GABA. Mekanisme molekuler Jadi si GABA itu ada tiga tipe GABA A, GABA B, dan GABA C. Reseptor GABA A dan GABA C merupakan keluarga reseptor ionotropik dan GABA B adalah reseptor metatotropik terkait dengan protein G. Reseptor GABA A dan GABA C masing-masing terkait dengan kanal CL-min dan memperantai penghambatan sinaptik yang cepat namun walau sama-sama ionotropik reseptor GABA A dan GABA C berbeda secara biokimia farmakologi dan fisiologinya aktifasi reseptor GABA oleh neurotransmitter menyebabkan membukanya kanal CL dan lebih lanjut akan memicu terjadinya hiperpolarisasi yang akan menghambat penghantaran potensial aksi nah disini ada GABA B GABA A dan GABA A untuk GABA B merupakan reseptor metatropik yang terkait dengan protein G aktivitas reseptor ini menyebabkan penghambatan adenilat ciklase dan pembukaan kanal ion K yang selanjutnya menyebabkan penghambatan sistem saraf untuk GABA A dia itu merupakan kompleks protein heterooligomeric yang terdiri atas sebuah tempat ikatan GABA atau GABA binding site yang tergandeng dengan ion CL nah reseptor GABA A juga memiliki tempat ikatan untuk obat-obat barbiturat yang sering disebut barbiturat binding site untuk obat benzodiazepine disebut benzodiazepine binding site kemudian untuk obat steroid dan anestetik disebut steroid binding site dan ada satu tempat ikatan untuk piktrotoksin suatu convulsan binding site tempat ikatan seperti ini yang berbeda dari tempat ikatan senyawa endogen GABA disebut tempat ikatan alastet target aksi obat ada dua jenis ada ionotropic atau GABA A dan metabotropic GABA B reseptor GABA A terletak di prospinaptic cukup penting karena dia merupakan tempat aksi obat-obat benzodiazepine dan golongan barbiturat reseptor ini memiliki beberapa tempat aksi obat benzodiazepine site GABA site barbiturat site neurosteroid site dan reseptor GABA A terhubung dengan kanal CL golongan obat reseptor GABA itu ada benzodiazepine non-benzodiazepine barbiturat dan steroid contoh obatnya nitrazepam flurazepam diazepam itu sebagai obat penenang dengan target aksi benzodiazepine site non-benzodiazepine juga target aksi obatnya sama yaitu benzodiazepine site dengan contoh obat zopiclone dan zolpidem barbiturat penobarbital primidon dengan target aksi obatnya barbiturat site steroid dengan steroid site selanjut golongan benzodiazepine dengan mekanisme menghambat transmisi sinaptic GABAergic dengan berikatan dengan reseptor GABA obat golongan benzodiazepine bekerja dengan meningkatkan afinitas reseptor sehingga meningkatkan frekuensi pembukaan kanal ion CL contohnya ada diazepam lorazepam alprazolam nah ini ya untuk diazepam sendiri diberikan untuk epilepsi atau gangguan kecemasan dengan dosis dewasa 2-10mg 2-4 kali sehari dan anak 1-2,5mg 3-4 kali sehari bisa dinaikkan perlahan jika dibutuhkan tapi perlu anjuran dokter lebih lanjut untuk diazepam ini memiliki efek samping mengantuk pusing penglihatan kabur gangguan keseimbangan kelemahan otot gementar atau tremor mudah lupa merasa bingung dan gelisah nah untuk lorazepam lorazepam ini biasanya digunakan untuk indikasi kecemasan nah untuk dosisnya itu 1-4mg per hari selama 2-4 minggu untuk anak-anak tidak dianjurkan dan lorazepam miliki efek samping pusing tertigo kejang tremor depresi muncul gagas yang bunuh diri mata dan kulit menguning seperti reaksi hipersensitifitas juga kemudian lanjut ke golongan non-benzodiazepine non-benzodiazepine adalah medulator alosteric positif dari reseptor GABA-A seperti benzodiazepine obat ini memberikan efek dengan mengikat dan mengaktifkan benzodiazepine dari kompleks reseptor GABA contohnya zolpidem biasanya itu diberikan ke indikasi insomnia dengan efek samping mengantuk pusing dia reseptor mudah lupa mengalami halusinasi efek saluran pernafasan juga dengan dosis 5-10mg per hari sebelum tidur untuk jangka pendek tidak dianjurkan untuk anak-anak dan lanjut usia 5 mg per hari ada golongan ketiga golongan berbiturat dengan mekanisme reseptor GABA pada binding side yang berlokasi dengan kanal ion ikatan berbiturat pada sisi alostericnya akan menstabilisasi konformasi reseptor GABA dalam bentuk kanal yang terbuka sehingga memperpanjang durasi pembukaan kanal yang akan memaksimalkan CL-min untuk mengalir contohnya penobarbital biasa diberikan untuk indikasi yang kejang akut dan epilepsi ada pun efek sampingnya kantuk hipotensi kecemasan halusinasi muntah dan denyut jantungnya melambat golongan keempat golongan steroid pregnenolone adalah neurosteroid tersulvasi yang mengurangi respon reseptor GABA pengaruh pregnenolone pada arus saluran tunggal dari reseptor GABA rekombinan yang terbentuk dari subunit alpha A alpha 1 beta 2 dan Y2 pregnenolone menghasilkan blok yang berkembang perlahan pada reseptor GABA pirotoxin berikatan pada reseptor GABA binding site lainnya pirotoxin terikat pada satu tempat ikatan yang berlokasi di dekat kanal ion CL-min sehingga menyebabkan kanal ion tersebut terblokade akibatnya dari itu stimulus haraf yang berlebih yang muncul dalam bentuk konforsi kita lanjut ke serotonin reseptor serotonin merupakan senyawa nyurotransmitter monoamina itu fungsinya untuk menghambat jalur nyari di medula spinalis yang memiliki aksi inhibisi pada sistem serapusat yang dipercaya mengontrol perasaan dan mengontrol tidur di otak serotonin disekresikan oleh rapun nuklei di batang otak di perifer serotonin disekresikan oleh sel enterochromafin dimukosa usus dan saraf entrik reseptor serotonin ini memiliki 14 subtipe reseptor uniknya dari 14 subtipe tersebut hanya satu yang terikat dengan kanal ion atau reseptor ionotropic yaitu reseptor 5 HT3 sedangkan sisanya metabol tropik disini ada jalur biosintesis serotonin serotonin disintesisnya dari prekusor tritopvan dengan bantuan enzim tritopvan hidrosilase dan asam amino aromatik dekarboxilase serotonin yang terbentuk akan disimpan di dalam vesikel penyimpanan prospinatik dengan bantuan protein transporter monoamino vesikular atau VMAT selanjutnya jika ada picuan serotonin akan dilepaskan menuju celah sinaptiknya nah si serotonin ini yang terlepas dalam mengalami beberapa peristiwa antara lain berdifusi menjauh dari sinaps dimetabolisasi oleh MAO atau monoamino oksidase mengaktifasi reseptor fosinaptik mengaktifasi reseptor presinaptik dan mengalami riaptik dengan bantuan transporter serotonin presinaptik nah ini mekanisme gambar mekanisme dari serotoninnya setelah dilepaskan ia akan mengaktifasi reseptor reseptornya salah satunya reseptor 5 HT3 yang merupakan reseptor kanal ion obat-obat bisa beraksi langsung pada reseptor atau memodulasi ketersediaan serotonin yang menghambat riaptek seperti yang dilakukan oleh obat antridepesan seperti SSRI serotonin jadi si serotonin itu dapat memicu depolarisasi kenapa? karena si reseptor ini terikat dengan kanal ion yang selektif terhadap ion NA dan K aktifasinya oleh 5 HT menyebabkan kanal kation membuka dan memicu arus depolarisasi yang cepat dan singkat sehingga akibat pergerakan ion Kapus dan NAPUS melalui kanal penghantian transmisi signal serotonin pengambilan kembali serotonin ke ujung prespinatik oleh ser melakukan peristiwari uptake merupakan mekanisme utama penghantian transmisi signal serotonin serotonin memicu mual dan muntah serotonin berikatan dengan reseptor 5 HT yang berlokasi di saraf sensorik atau di seluruhan cernak rangsangan dihantarkan melalui saraf tersebut menuju CTZ yang ada di area postrema di otak yang menghubungkan dengan pusat muntah picuan tersebut memunculkan reaksi mual dan muntah penghambat re-uptake serotonin obat yang dapat mengikat ser dan menghambat re-uptake serotonin dapat memperpanjang aksi serotonin penyakit tertentu dimana kekurangan neurotransmitter serotonin seperti depresi dapat didekati dengan meningkatkan ketersediaan serotonin di tempat aksinya dengan cara menghambat re-uptake serotonin serotonin yang telah disekresikan dalam sinap atau GAP antar neuron kemudian yang kedua ada anti-emetic tropisetron dan ondansentron contohnya dengan mekanisme kerja memblokada reseptor 5HT3 yang ada di perifer maupun di CTZ sehingga mencegah stimulasi fagus yang pada gilirannya mencegah mual dan muntah SSRI proxetin depresi nervos sentralin untuk depresi timbul karena riwayat stres trauma dengan efek samping bingung hepatitis menstruasi mulut kering gugup cemas jadi kepala insomnia dan tremor untuk anti-emetic sendiri ondansentron digunakan untuk mual muntah akibat kemoterapi dan radioterapi menjegal mual muntah dan muntah pada saat pasca operasi efek sampingnya sensasi hangat atau kemerahan konstipasi reaksi lokasi injek dengan dosis 8mg 2x sehari selama 5 hari untuk supositoria dan 16mg sekali sehari selama 5 hari sudah terapi untuk tropis cetron mual muntah akibat kemo juga efek sampingnya sama konstipasi diare nyari kepala pusing lesu dengan dosis intravena 5mg menjelang kemoterapi dan 5mg oral tiap pagi 1 jam sebelum makan selama 5 hari lanjut ke glutamat glutamat ini asam amino non-esensial yang berfungsi sebagai neurotransmitter atau pemicu excitatory utama di otak mereka tidak dapat menembus sawar darah otak dan tidak disuplai dari sistem sirkulasi untuk jalur biosintesisnya disintesis di otak dari prekusornya yaitu glutamin dengan bantuan glutaminase atau aspratat dengan bantuan transaminase setelah dilepaskan kecelah sinaptik glutamin diambil kembali ke dalam prespinaptik dengan bantuan suatu transporter kemudian kemudian diambil oleh sel gila glia untuk diubah menjadi glutamin di dalam sel glia glutamin di dalam sel glia kemudian dipompa keluar menuju saraf prespinaptif untuk disintesis kembali menjadi glutamat reseptor glutamat terdiri dua famili besar glutamat metabot tropik dan glutamat ionotropik untuk metabotropik ini ada tiga kelompok kelompok satu kelompok dua dan kelompok tiga untuk kelompok satu itu terkait dengan Geki kelompok dua dan tiga terganding dengan protein G untuk ionotropik kelompok satu reseptor NMDA kelompok dua asam amino ampah kelompok tiga reseptor kainata subunit NMDA ampah dan kainata masing-masing masih memiliki lagi subunit reseptor seperti yang tertera pada gambar NR1 NRZAD NR3A dan subunit reseptor lainnya reseptor NMDA atau nimethyl NMDA terdapat pada kortes selebral hipokamus yang berperan dalam fungsi belajar dan memori reseptor ini terkait dengan kanal ion bagi ion NA dan CA memiliki alfinitas terhadap ion Mg++ sehingga ion Mg++ dapat mengikat reseptor NMDA dan memblokade kanal yang sedianya akan dilewati oleh ion NA dan CA tetapi jika terjadi depolarisasi alfinitas NG++ dengan reseptor tersebut menjadi berkurang maka akan terlepas dan karena tidak lagi terblokade karena itu aktivitas reseptor NMDA memerlukan reseptor lain untuk menginisiasi aktivasinya yaitu reseptor glutamate non-NMDA nah ini aktifasi reseptor NMDA di daerah hipokamus di otak diawali dengan aktifasi reseptor NMDA non-glutamate pada kondisi neural kanal ion pada reseptor NMDA diblok oleh ion Mg++ jika glutamate dilepaskan dari syaraf prespinaktif maka pertama-tama glutamate akan berikatan dulu dengan reseptor non-NMDA banyak untuk membuka kanal ion Na plus ion Na plus akan masuk dan menimbulkan depolarisasi parsial membran jika cukup banyak syaraf prespinaktif terpicu melepaskan glutamate depolarisasi membran pada syaraf pasca sinaptik menjadi cukup kuat untuk melepaskan ion Mg++ dari tempat ikatan dan membuka kanal pada reseptor NMDA selanjutnya kedua reseptor tersebut akan terbuka sebagai respon terhadap glutamate menyebabkan aliran ion Na plus dan Ca yang akan memicu proses lanjutnya di sel pasca sinaptik nah golongan obat yang pertama antagonis reseptor NMDA untuk penyakit Alzheimer jadi Alzheimer ini salah satu jenis reseptor glutamate NMDA tidak normal tanpa pula aktifasi berlebih dari glutamate yang tidak terregulasi golongan ini bekerja dengan cara menghambat reseptor tersebut sehingga kenaikan ion kalsium yang menginduksi kas-kas sekunder yang menyebabkan kematian saraf dan peningkatan produksi APP tidak terkendali mekanisme kerjanya itu glutamate lepas dari saraf respiratif kemudian berinteraksi dengan reseptor non-NMDA kemudian afinitas reseptor NMDA dengan MG2 berkurang nah si MG2 itu dilepas kemudian glutamate mengaktifasi NMDA dengan cara membuka kanal NA dan CA sehingga NA dan CA masuk menghasilkan efek seluler yaitu memicu signaling dalam learning dan memory sekian dari saya perwakilan kompok 1 mata kuliah farmakologi lanjutan terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan apabila ada kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati